Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak Bagaimana cara mengatasi harddisk yang tidak bisa membaca untuk package-nya ya Atau mungkin harddisk-nya itu nggak terbaca di PS4 hand gitu Jadi contohnya kayak gini, kalau kalian misalnya ke settings dan misalnya kalian pengen install package gitu ke package installer Di sini nggak ada package sama sekali, padahal untuk harddisk-nya udah dicolokin ke PS4-nya gitu ya Nah ini kemungkinan besar adalah masalah pada format harddisk-nya gitu Jadi format harddisk-nya ini kalian nggak bisa pakai format untuk yang NTFS Jadi kalian harus ke format yang XFAT gitu Dan untuk caranya, di sini kita akan lakukan untuk ngefix-nya gitu Oke jadi di sini adalah contoh harddisk yang saya punya, namanya adalah New Volume, sebenarnya nggak relevan sih sama video tutorialnya Jadi namanya apapun nggak jadi masalah Di sini kalian bisa klik kanan, terus klik properties gitu Dan di sini untuk sistemnya, kalau kalian bukan XFAT, itu nggak akan kebaca di PS4 kalian Jadi kalian cukup tinggal format aja ke format XFAT gitu Dan kalau misalnya dalam harddisk kalian ada isinya kayak gini, saya saranin kalian backup dulu gitu ya Karena kalau kalian format gitu ya, kalian klik kanan untuk harddisk-nya Terus kalian format dan misalnya kalian ganti dari misalnya file sistemnya dari VAT32 atau mungkin ke NTFS ya Awalnya gitu yang awalnya, kalian misalnya ganti ke XFAT, itu nanti akan kehapus semua gitu untuk Isi dari si harddisk-nya ini gitu Jadi ya sayang aja sih gitu, misalnya kalian download, nggak kalian backup gitu Jadi kehapus semuanya, download ulang, ya sayang aja gitu Cuman ya itu dia sih untuk caranya kalian backup dulu gitu kan Kalau mungkin kalau nggak ada data yang penting, kalian bisa langsung hajar aja Kalian klik kanan, terus kalian klik format Dan di sini kalian cukup tinggal pilih aja untuk file sistemnya gitu Kalian bisa pilih gitu ya, misalnya ada pilihannya antara NTFS atau XFAT gitu Untuk NTFS, saya udah coba, nggak kebaca dan kalian cukup ganti aja ke XFAT gitu Cuman ya mungkin beberapa kasus bisa juga XFAT-nya kebaca, tapi NTFS malah kebaca Kalian bisa ya tukar-tukar aja dan kalian bisa coba dulu gitu ya Dan mungkin kalian bisa coba dulu untuk tes untuk file yang kecil ya Misalnya untuk file yang saya punya ini misalnya 3,5GB gitu Dan untuk nge-install-nya di PS4 pun, itu cepat gitu untuk nge-install-nya gitu ya Jadi, dan ini cukup segitu doang sih untuk video tutorialnya Caranya gampang banget, tinggal kalian ganti aja untuk harddisk kalian ke XFAT gitu Dan nanti kalian cukup tinggal install aja di PS4 gitu ke settings Dan tinggal kalian masukin ke Goldhand, package installer dan ya nanti akan muncul disini Karena disini saya nggak colokin juga ke PS4-nya Dan ini cukup segitu doang sih untuk videonya dan text-working Bye-bye Terima kasih telah menonton!